Halo guys, kembali lagi dengan saya Zanto Kali ini di review hotel Saya berada sekarang di Victoria Hotel Yogyakarta Kita bisa mengaksesnya dengan paket lift Atau juga dengan tangga yang ada berada di lantai 2 Karena memang guru saya kamarnya di lantai 2 ya Nah, masuknya itu juga pakai kartu guys Jadi kartunya nanti kita dikasih 2 Santai aja, kalau misalnya mau ditinggalin 1 Atau lagi dibawa, karena saya pesannya memang yang kamar double deluxe Nah, di pintunya ada kunci yang setengah dapat ditutup Untuk mengetahui ada tamu datang Nah, di atas pintunya ada AC Di samping itu adalah almari Nah, almari-nya sendiri itu adalah hanger Ya, cukup luas lah besar Nah, dia juga berlangkas nih Ya, itu sih cuma Selebihnya paling ada laundry list Jadi kalian bisa laundry juga di sini guys Terterah semua harganya Dan ada terterah nomor telepon yang bisa dihubungin Lanjut, kita ke sebelahnya Nah, di sampingnya itu ada meja lagi Nah, ini ada tempat Tidak tahu tempat apa ya Tapi, bisa semacam meletakkan sepatu Sama sadal gitu dalamnya Ataupun tas atau apa gitu Nah, di sini saya lakukan pakaian Bisa juga sih tempat itu kayaknya Nah, di sampingnya itu ada meja lagi Meja lagi Ada meja, ada dua meja misalnya Dengan kaca Dan ini jendela tutup kordan Dan ada dua pejir relax Seperti ini penampakan kasarnya saat malam Nah, tempat tidurnya itu Terdiri dari tiga bantal Dengan satu bantal Yang warna coklat Jujur ini lempuk guys Lempuk banget sih Nah, di samping tempat tidur Ada colokan satu bisi Sama satu telepon Satu meja juga Dengan Lampu tidur juga Nah, di ujung ada juga Lampu tidur dengan Dengan kursi Dan meja kecil TV persis di depan Antara kejujuan Sama tidur Kita kecek sedikit kebawah Ada Ada Lemari Pendingin yang kecil Dan juga ada Pengangat Air Jadi kita bisa melahkan air Nah, di atasnya ini Kita juga bisa mesen Ada pesan mini bar list Jadi kita bisa mesen Dan tertera juga nomor telepon Yang bisa dihubungin Oh iya Di sini ada juga Kalau misalnya Untuk kopi Ataupun teh Masih bisa dibuat sendiri Nah, nanti bisa dibuat Asat air hangat Ataupun Ya, kalau ada barang Es atau apa Ya, masukin ke freezer Nah, di sampingnya itu ada meja lagi Mejanya itu ada Ada colokan Di ujungnya Nah, oh iya Di sini saya mau ingatin Di sini kita bisa juga mesen menu Kalau yang mager Keluar Tuh Ada pesan menu Ada nomor teleponnya Nah Di sini ada colokan juga Di tengahnya meja ini Tunggu colokan Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain tugas Ataupun mau Social media mager Ya, bisa di sini Dan ada juga kaca yang besar Kalau mau kaca-kacaan Nah Di sini juga ada terdapat kabelan Jadi kalau misalnya ada yang main internetan Pake kabelan Ya, untuk kabelannya sendiri Bawah sendiri sih Karena saya cek yang ada Untuk penampakan jendelanya saat pagi Ya, terlebih seperti ini ya guys Oh iya Di sini ada yang mengganggu saya Yaitu kotoran dikasihannya Bagus sih pemandangannya Walaupun Itu tepi dengan bangunan Karena tepat berada di bangunan lain Tapi di sini Ya Sekelas hotel bintang 3 Atau bintang 4 Masa Kacanya tidak dibersihkan Dan juga Itu Persis di bawah jendelanya Aduh Saya juga kecewa dengan Dindingnya Yang sudah terkopek Ini ditutupi oleh order Dan jadi terlalu nampak Kalau tidak dibuka Ya Ini adalah penampakannya Saat Siang atau jendela terbuka Nah selanjutnya Kita menuju ke kamar mandi Saat kalian buka mandi Jangan kaget ya Di sini ada satu kaca Tapi Saat kalian buka lagi Eh ada kaca lagi Kalau awal pertama sih Gak kaget Cuma kelemahan jadi kaget Nah di samping itu ada Peluk duduk dengan Isunya ya Tuk Datasnya sendiri Ada handuk Anduknya empat sih Anduk kecilnya Nah untuk shownya sendiri Bina kaca yang berbeda Nanti kita review lagi ya Nah ini dia untuk yang Washtafel Kacanya biris sendiri Dengan kaca pintu tadi Samping itu ada kaca yang transparan Nah ini bisa kita buka Jadi kita bisa Buka kacanya ini Untuk Melihat ruangan kita Di sekitar Ya kalau misalnya Gak ada teman Atau pasturi Ya bisa sih Cuma kalau ada teman Risi Banding tutup Nah disini Kita dikasih Semacam Ya Sika gigi Odol Sama gelas Kalau misalnya Mau ngisi ulang Bisa nomor Ada nomor teleponnya Disini Bisa dikontak Nah disini Ada colokan juga Tapi kalau misalnya Ada mau charger Atau mau shower Apa Air dryer Bisa disitu kok Nah kita masuk ke Karmadi Di dalamnya Disini terdapat Air Hangat Dan sampai panas Dan juga air Yang gak terlalu dingin Sampai dingin Bener Nah disini Ini ada Dua jenis Sampo Yang warna hijau Sama Shower gel Warna kuning Untuk airnya sendiri Pas banget sih Kalau misalnya kita Kalau misalnya kita Buat air hangat Ya hangat Panas ya Panas Dingin ya Dingin Pas lah Ya cukup Showernya Eits Jangan kaget Kalau misalnya Kalian lihat Diri kalian sendiri Lagi Baca Oke Saya nunjukin Satu tadi Yang belum Shower Eh maksud saya Hair dryer Oke Gak ada isinya light Cuma hair dryer Untuk yang Kalau mau kalian Buat layar Di sini ada juga Raki Blatt Karena Di atas ruangan ini Gak ada Raki Blatt Jadi kalau misalnya Mau tau Raki Blatt Di atas itu Sekarang Restoran Restorannya sendiri Itu Berada dengan Diri juga Dekat dengan Kamar saya Nah ini Ada yang Open Space Kebetulan Saya Sudah selesai makan Tadi Gak sempat Ngerekam Ini adalah Bentukannya Sebenarnya Di dalam ruangan Juga ada Kalian bisa Reviewnya Nanti di web Atau dimana Juga bisa Masuk ke bagian Konklusi Nah Untuk kalian Sendiri Yang Bingung Lah ini Emang tempatnya Dimana Ini persis Tekad Plaza Ambarukmu Dan hotel Ambarukmu Dan ini Betul-betul Strategis Ya Yang ada Kalau kalian Tahu Disini Ya Seperti yang Saya tunjuk Itu adalah Hotel Ambarukmu Di samping Hotel Ambarukmu Itu Ada Gang kecil Victoria Residence Victoria Residence Ini Nanti Kedalam lagi Kedalam lagi Memang Ini Ada Juga Rumah Dalam Tapi Bagi Otam Ini Hotel Langsung Ketemu Semua Lobby Lobby Dan ini Bagian Adalanya Langsung Nyeberang Nanti Dari Lobby Sebelah Kiri Nah Kebelakang Lobby Ada Motor Dan Parkiran Mobil Motor Parkiran Mobil Air Bisnis Itu Sih Nah Untuk Untuk Kolam Ya Dari Kalian Setapa Di Nanti Satu Kalian Bisa Untuk PC Kargin Itu Di Website Google Ata Di Semacamnya Dan Saya Anjurkan Kelabaran Memasakan Itu Dia Goda 300.000 Men 307.000 Kalau Misalnya Dapat Biasanya Rata-rata 350 Mampir 400 Dan Ini Udah Ya Excellent Location Bisa Kemana Aja Dekat Dengan Berkota 4 Kilo 5 Kilo 4 Kilo Ya Segitar Segituan Semua Dan Itu Mulai Dari 356 Permalam Kalau Dari Agoda Promonya Nah Kalau Misalnya Berdua Berarti Bisa 170 Nah Sekarang Kebagian Ratingnya Itulah Ratingnya Itulah Review Sikian Dari Saya Terima Terima Sampai See you Next Time Bye 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 Bye